Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Polita Update kembali hadir punya panda dengan informasi ter-update hari ini Bersama saya Hasrianti, ini adalah Polita Update selengkapnya Dalam rangka menyambut calon mahasiswa baru, Institut Agama Islam Negeri Palopo menyelenggarakan kegiatan pra-PBAK yang dihadiri oleh ratusan calon mahasiswa baru yang siap untuk mengikuti kegiatan PBAK selama 3 hari Ratusan calon mahasiswa baru turut serta menghadiri kegiatan pra-PBAK yang dilaksanakan pada Senin 26 Agustus 2024 bertepat di Kampus 1 IAIN Palopo Tujuan dari diadakannya kegiatan pra-PBAK ini untuk menyampaikan tata tertib berupa aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh peserta PBAK selama kegiatan berlangsung Tidak hanya itu, penyampaian tata tertib juga ditujukan kepada para panitia yang disampaikan langsung oleh steering komite yang bertugas Kegiatan ini juga memperkenalkan para panitia yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut kepada seluruh peserta PBAK Sebagai penutup kegiatan ini diakhiri dengan pembagian atribut kepada seluruh peserta PBAK dan juga pengendalan lokasi kampus serta pembagian kelompok lapangan yang dilakukan oleh para panitia yang bertugas Jadi harapan saya terkait dengan pelaksanaan PBAK tahun ini bagaimana kita bisa mengsukseskan acara pengendalan budaya akademik mahasiswa tahun 2024 Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagaimana seluruh calon mahasiswa baru yang ikut dalam PBAK tahun ini Itu bisa mendapatkan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan kemahasiswaan pada kedepannya Harapan selanjutnya adalah bagaimana terbentuknya karakter yang kuat, terbentuknya mental yang kuat dan terbentuknya pikiran-pikiran yang kritis dari pengendalan budaya akademik pada tahun ini Dari Yain Palopo, Mifta Adif, Palita TV melaporkan Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini Tetap update informasi Anda di channel Youtube Palita TV Saya Hasri Yanti, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!